Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanda seperti bendera Dan setelah alif ini disusul oleh huruf yang berharkat sukun Itu huruf lam Bagaimana cara membacanya? Akan kita jelaskan Jadi ini merupakan Mad ladhim mukhafaf kilmi Yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf Mad badal Yaitu huruf alif ini Bertemu dengan huruf lam Yang berharkat sukun Jadi apabila ada mad badal bertemu dengan huruf sukun Terjadilah mad ladhim mukhafaf kilmi Jadi cara mudahnya kita lihat saja Huruf yang pakai bendera ini Kalau dibawahnya huruf alif Dan setelahnya huruf yang berharkat sukun Itulah mad ladhim mukhafaf kilmi Jadi langsung saja supaya tidak berpanjang panjang Bagaimana cara membacanya? Yaitu kita panjangkan huruf alif ini Sebanyak enam ketukan Dan langsung kita masukkan setelah itu kepada huruf yang berharkat sukun Langsung saja A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaitanir rajim Al-ana waqada asaita qabalu wa kunta minal mufsidin Al-an'al Jadi panjangkan Al-an'al dulu Sebanyak enam ketukan baru dibaca huruf lam yang berharkat sukun Jadi cukup mudah mempelajari Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah Dan kita makin semangat mempelajari Al-Quran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh